Puluhan penyelam di Bali menanam terumbu karang dari perairan Nusa Penida, Bali. Selain sebagai upaya konservasi, ini juga dilakukan terkait aksi perusahaan terumbu karang oleh Oknum Penyelam Asing. Perairan Nusa Penida memang terkenal dengan keindahan dan keaniragaman hayatinya. Tak heran jika kawasan konservasi perairan ini menjadi salah satu tujuan wisata selam bagi penyelam lokal maupun mancanegara. Namun sayang, beberapa waktu lalu Oknum Penyelam Asing merusak sejumlah terumbu karang di perairan ini. Perbukal ratusan bibit terumbu karang, puluhan penyelam dari perkumpulan penyelam profesional Bali dan Bali Turis Sembur, mengkonservasi terumbu karang di perairan Toyopakeh, Nusa Penida. Di kedalaman sekitar 7 meter, puluhan penyelam menanam terumbu karang dengan cara staking. Selain menjaga keberlangsungan ekosistem laut, ini dilakukan sebagai hukuman bagi pelaku perusahaan terumbu karang. Penanaman terumbu karang di perairan Nusa Penida akan dilakukan bertahap. Memberi pemahaman bagi wisatawan pun akan terus dilakukan agar ekosistem di perairan ini tetap terjaga. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET lagi.